hai oke ketemu lagi dengan anak ence disini dan jadi sini akan memberikan tutorial tips and trick atau mencoba sebuah eksperimen mengenai kacamata nafas hasil gajah harta karun negasya kita mau mencoba memberikan kacamata nafas ini kepada kuburan sinapos itu yang pertama dan kedua kita akan coba jual kacamata nafas ini ke tuku bekas dan yang ketiga kita akan coba kacamata nafas ini kita masukin ke dalam sumur saat malam hari kira-kira apa yang terjadi apakah ada sesuatu dari tiga eksperimen ini kalian udah penasaran jangan lupa selalu tinggalkan like komen dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak lanjut kita ke kontennya let's do the go oke seperti biasa sebelum kita melakukan sebuah eksperimen atau percobaan kita perlu tutup barat dahulu biar tidak ada bocil maupun toyol yang akan merusak warat kita dan di depan kita sudah ada kacamata kita pahlawan atau kecepatan nafas kita akan coba bawa ini ke kuburan ini harusnya malam hari eh masih jam lima pagi bisa lah ya coba ini jam lima pagi sebelum jam 6 ya ke paginya jam 6 kita ke kuburannya sinapos dulu kira-kira apakah akan mau atau ada perubahan atau tidak Oke kita masuk dulu guys nah kita sudah sampai di kuburan ini jam lima pagi harusnya bisa lah ya sebelum jam 6 kita kasih kacamata nafas atau kacamata pahlawan ini ke kuburan nafas rest in peace nafos the alien Oke kita akan kasih kira-kira apakah ada perubahan baramu hilang secara misterius Wah seperti ini nggak ada perubahan guys ternyata kalau kacamata pahlawan atau kacamata nafas digasuh dikasihkan ke kuburan nafas sepertinya tidak ada sesuatu hal yang terjadi guys kita lihat nggak ada kan Oke kita lanjut kalau kita mau coba jual barang kacamata nafas ini ke toko bekas let's do the go Oke selanjutnya kita akan coba jual kacamata pahlawan atau kacamata nafas ini ya ke toko bekas kira-kira berapakah harganya kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian tahu harganya berapa atau kalian mau tetebakan harga bisa kalian komentar di bawah dahulu guys sudah ditulis Oke lanjut kita harus tahu berapa harganya kacamata pahlawan atau kacamata nafas ini guys let's do the go berapakah harganya terlihat hanya berapa 1 SP doang untuk kacamata nafas astaga kacamata pahlawan nih kamu dijual kok murah sekali wah parah sih Oke lah kita akan lanjut untuk coba masukin kacamata nafas atau kacamata pahlawan ke dalam sumur let's do the go Oke kita sudah bawa kacamata pahlawan atau kacamata nafas ini ke dalam sumber kini belum jam 6 pagi masih jam 4 subuh nih waktu in game coba kita bawa kacamata kacamata si nafas ini ke dalam sumur apakah Mbak Sarah ini mau atau sumur ini mau nolak atau menerima kita lihat apakah Mbak Sarah mau kacamata ini coba buang ke dalam sumur kita lihat ah tidak suka ternyata guys Oke jadi kesimpulannya dari tiga eksperimen yang pertama kalau kita kasih kacamata ini ke dalam kuburan nafas tidak ada sesuatu yang terjadi guys itu yang pertama yang kedua kalau kacamata pahlawan ini atau kacamata nafas ini kita jual ke tuku bekas harganya cuma satu SP dan yang ketiga yang keterakhir kacamata nafas atau pahlawan ini kalau kita masuk ke dalam sumur ternyata Mbak Sarah nggak suka guys begitu Oke seperti itu aja kesimpulan jangan lupa selalu tinggalkan like komentar dan subscribe sampai jumpa di konten eksperimen selanjutnya kalau kalian ada ide silahkan kalian komentar di bawah terima kasih banyak bye 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 bye